Halo guys, ceritanya aku pengen beli barang dari luar negeri dengan menggunakan metode pembayaran bank transfer biasanya sih aman-aman aja ya tapi ternyata sekarang harus mengisi custom KYC alias Easyway yaudah, sekalian aku pengen bikin tutorialnya juga jadi pertama, kalian download dulu Easyway sesuai dengan petunjuk kemudian buka dan sekarang kalian next aja sampai terakhir atau kalian bisa di skip aja jadi aku pengen tau sampai akhir nah sekarang klik start nah karena kita belum punya akun jadi kita pilih sign up nah sekarang kita pilih not citizen terus pilih resident certificate sekarang pilih other country dan klik start nah sekarang kita diminta untuk memfotokan ARC bagian depan dan ARC bagian belakang dan kalau sudah klik next nah disini sudah otomatis terisi nama dan ID card kita dan sekarang kita isi nama Chinese kita kalian bisa klik manual atau kalian bisa juga menyalin di Google Translate oke dan sekarang kita lanjut disini juga sudah terisi otomatis kayak resident certificate expired date dan birth date dan sekarang kita lanjut mengisi user ID user ID ini aku pakai yang username nya di akun Sopi aku ya nah ini kita klik lagi password yang baru bikin password baru dan klik ulang password yang tadi sudah dituliskan dan sekarang kita isi nomor telepon kita setelah itu kita isi email kita jangan hotmail ya jadi ini email yang aktif setelah itu di bawahnya ini ngisi alamat alamat majikan kamu ini di skip aja juga gak apa-apa gak usah diisi gak apa-apa terus sekarang kita tinggal centang aja kotak kecil ini dan pilih next nah disini ada persetujuan kalian setujui centang dua ini kotak kecil kemudian pilih next udah sekarang kita tunggu verifikasi kode yang dikirimkan oleh Sopi ke SMS terus kalian terapkan dan klik verify oke jadi ini kita udah sukses tapi disini statusnya masih validating jadi belum terkonfirmasi kita tunggu beberapa menit ada SMS seperti ini berarti akun easyway kita udah terkonfirmasi dan sukses statusnya sudah sukses oke sekarang kita masuk ke akun Sopi kita lagi untuk melanjutkan traksasi yang udah kita buat tadi nah sekarang kita disini kita isi Chinese name nama mandarin kita seperti tadi dan nomor telepon kita isi nah setelah itu pilih submit pilih submit dan pilih confirm nah ini katanya belum bisa digunakan jadi kita tunggu lagi sebentar beberapa menit terus kita ulang lagi seperti tadi isi nama dan nomor telepon dan pilih submit konfirmasi dan Alhamdulillah sudah sukses sekarang kita udah bisa belanja barang di luar negeri dengan menggunakan metode pembayaran bank transfer semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum dadah